Tommy Art 56, keren sekali Nah oke, halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gue Tommy Art 56 Jadi di video kali ini, gue akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian Yaitu cara edit jeruk-jeruk di aplikasi iLikeMotion Nah oke, seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi iLikeMotionnya Nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, langsung kalian klik icon post di bawah Kemudian untuk ratio kalian bisa sesuaikan dengan mentahan foto kalian ya Di sini gue pakai yang 9 banding 16 Kalian bisa klik buat proyek nih Nah di bagian sini, langsung saja kalian klik icon plus Kemudian pilih gambar dan video Nah di sini kalian bisa tambahkan untuk mentahan videonya ini Untuk link downloadnya, saya sudah sediakan di link di deskripsi video ini Nah oke, langsung saja kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas Nah seperti biasa, kalian bisa ekstrak dulu audionya Agar bisa untuk menandai detik bitnya nih Nah untuk di videonya, kalian bisa hapus saja Nah seperti ini Nah di bagian sini, kalian bisa langsung saja untuk menandai detik bitnya nih Dan untuk detik bit kalian bisa cek sendiri di deskripsi video ini nih Nah oke, di sini gue skip dulu untuk menandai detik bitnya Oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya nih Sampai detik yang terakhir Kalian bisa kembali ke awal Kalian bisa klik icon plus, kalian bisa tambahkan untuk mentahan video tadi Kemudian kalian bisa klik icon panah ke kanan ini Nah untuk sisa mentahannya, kalian bisa hapus seperti ini Nah oke Nah untuk di bagian suara ini, kalian bisa turunkan menjadi 0 Kemudian kalian bisa klik kembali Nah seperti ini ya Untuk di bagian bit pertama, kalian bisa tambahkan untuk fotonya ya Kalian bisa tambahkan seperti ini Nah untuk di potongan foto pertama, kalian bisa panjangkan sampai ke detik 1207 ini Sisanya kalian bisa hapus, kemudian tambahkan foto lagi Nah di bagian foto yang kedua, kalian bisa panjangkan sampai ke detik 1403 Nah yang ini ya Sisanya kalian bisa hapus Kemudian kalian bisa tambahkan foto beda gaya lagi nih Nah yang ini kalian bisa panjangkan sampai yang paskan untuk detik bitnya ya Eh paskan dengan musiknya ya Seperti ini kalian bisa hapus Nah di bagian sini kita langsung saja untuk buat jerak jeruknya nih Kalian bisa klik icon yang disini Klik fotonya ya Kemudian kalian bisa klik efek Kemudian kalian tambahkan efek dulu nih Tambahkan efek masuk ke bagian distorsi Nah seperti biasa tambahkan efek namanya Yaitu ubin atau tiles dulu ya Nah di bagian sini kalian bisa aktifkan untuk mirrornya dulu Nah untuk di bagian potong nih Kita buat efek melayang ya Kalian bisa tambahkan untuk di kunci keyframe dulu Untuk di setiap tanda seperti ini Di setiap tanda merah ya Kalian bisa perhatikan Karena ini untuk tandanya agak rumit ya Nah oke Nah di bagian tengah-tengah tanda seperti ini Kalian bisa tambahkan tanda juga ya Nah seperti ini Lakukan saja seperti ini ya Kalian perhatikan jangan skip-skip Karena ini agak ribet ya Nah seperti ini Nah jika kan sudah selesai untuk tambahkan untuk kuncinya nih Kalian bisa kembali ke bagian yang tanda kunci awal ini Nah untuk tanda kunci awal Kalian bisa buat menjadi 1330 ya Nah seperti ini ya 1330 Nah untuk di bagian tanda yang tengah Kalian bisa biarkan Untuk di tanda kedua Kalian bisa naikkan lagi menjadi 1330 ya Nah oke seperti ini Nah kalian bisa lakukan itu berulang untuk di setiap tanda ya Kalian bisa langkahin satu tanda keyframe ya Lalu kalian bisa naikkan menjadi 1330 ya Nah oke seperti ini Nah oke jika kan sudah selesai untuk yang buat 330 setiap yang ada tanda merahnya di tebit Nah di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva ya Jangan lupa Nah untuk kurvanya Pertama kalian bisa pilih yang nomor 3 Atur kurvanya ke atas Kemudian kalian bisa di kurva yang sebaliknya Kalian bisa klik kurva nomor 2 Kemudian kurva nomor 3 Dan kurva nomor 2 Bentar ya Di sini kurva nomor 3 Kemudian kurva nomor 2 Nah untuk kurvanya sendiri kalian bisa jangan sampai salah ya Oke bentar Nah oke sudah selesai ya Di sini kurva nomor 2 dan 3 atas ke bawah seperti ini Nah seperti ini Kemudian kalian bisa klik kembali nih Klik kembali Kemudian klik kembali Tambahkan efek lagi Masuk ke bagian yang blur Tambahkan efek yang namanya buram gerak nih Kalian bisa klik pengaturan standar Nah kalian bisa tambahkan efek lagi Masuk ke bagian yang move dan transform nih Tambahkan efek yang namanya ion atau swing ya Klik pengaturan standar Nah dibagain ion Untuk frekuensinya kalian bisa buat menjadi 1,70 ya Sekitar 1,70 an yang seperti ini Nah 1,77 aja seperti ini ya Nah untuk di bagian sudut 1 nih Kalian bisa buat menjadi negatif 3,0 Nah oke negatif 3,0 seperti ini Itu di bagian sudut 2 Kalian bisa buat menjadi 6 ya Bukan negatif 3 Tapi menjadi 6,0 Nah oke 6,0 seperti ini Kalian bisa klik kembali Kemudian kalian bisa klik efek Kalian tambahkan efek Masuk ke bagian yang move dan transform lagi nih Tambahkan efek yang namanya ombang ambing atau auxilia Klik pengaturan standar Nah untuk di bagian ombang ambing Untuk sudutnya kalian bisa buat menjadi 90 derajat ya Nah kalian bisa buat menjadi 90 derajat seperti ini Nah untuk di bagian frekuensi Kalian bisa buat menjadi 1,50 an ya Kalian bisa turunkan Disini gue pakai yang Nah seperti ini Untuk di bagian magnitude kalian bisa biarkan ya Nanti hasil sementara akan seperti ini Nah akan seperti itu Kemudian kalian bisa klik fotonya Tambahkan satu efek lagi nih Masuk ke bagian warna dan cahaya Tambahkan efek yang namanya paparan gamma nih Klik pengaturan standar Nah kemudian di bagian paparan gamma Untuk tanda kunci keyframe Kalian bisa seperti awal tadi ya Nah bahkan kunci ini untuk di setiap tanda Dan di tengah tanda seperti ini Nah oke seperti ini Nah kemudian untuk di setiap tanda yang merah Tanda bit ini Kalian bisa buat menjadi 1,00 ya Nah 1,00 seperti ini Untuk di tanda tengah kalian bisa biarkan Untuk di tanda bit yang merah Kalian bisa buat menjadi 1,00 lagi nih Nah kalian bisa lakukan itu berulang ya Nah oke jika kalian sudah lakukan seperti ini Kalian bisa tambahkan kurva ya Nah kurvanya itu seperti tadi di bagian sini Klik kurva pilih nomor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.